Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Jafar Insarbe Dalam acara pemulangan warga Aceh dari Malaysia Syederaun, warga Aceh di Malaysia kembali ke kampung halaman menggunakan bus dan kapal laut Pemulangan tersebut difasilitasi oleh sosialisasi Umah Bansigom Aceh atau SUBA Dan Persatuan Melayu Berketurunan Aceh Malaysia atau Permebam Pada hari Selasa, 3 November 2021 malam Kali ini pemulangan warga Aceh dilakukan dua rombongan Rombongan pertama sebanyak 21 orang dan rombongan kedua sebanyak 42 orang Keseluruhan warga Aceh ini berangkat dari kantor SUBA di Kuala Lumpur, Malaysia Sebanyak 21 warga Aceh dijadwalkan berangkat menggunakan kapal feri melalui pelabuhan Situlang Laut Pada hari ini, Rabu 3 November 2021 Sedangkan 42 warga Aceh lainnya dijadwalkan akan berangkat menggunakan kapal feri Dari pelabuhan Pasir Gudang pada hari Kamis 4 November 2021 Sesudah dua rombongan ini sampai di Batam yang berjumlah 63 orang Mereka akan menjalani karantina selama 5 hari Lalu akan disambut oleh Persatuan Masyarakat Aceh Pulau Batam atau Permasa Dan SUBA, perwakilan Batam untuk diberangkatkan menggunakan pesawat ke Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara Sesampai di Sumut, tim adat Aceh yang diketuai oleh Haji Zulkifli Hamzah Tibor Dan SUBA Sumut akan memfasilitasi pemulangan menggunakan bus dengan tujuan sampai kota Sigli, Pidi Untuk diketahui, setelah pembatasan aktivitas dicabut di Malaysia SUBA telah memfasilitasi pemulangan warga Aceh yang sampai saat ini telah mencapai 310 orang Ya, lebih kurang dalam sampai akhir bulan 12-nya Ya, berarti jenuh yang terdaftar manteng Dari 178, berarti kayu dua rombongnya 60 60, 67 Jadi, tinggal setelah lebih itu Tinggal setelah lebih itu Tetapi, dalam dua minggunnya, karena yang daftar berarti 70 rombong 70 rombong Jadi, kami mendekati dua itu yang menunggu pajak naik tiket Jadi, insyaAllah katanya Akan tak pua ilai Sesuai tiket yang naik Yang lebih awal mendaftarlah Yang terlalu kanya Mudah-mudahan berjalan dengan lancar Dan tak harapkan perjalanannya Baik naa halangan sapun Baik Allah Mudah-mudahan Berlancar dan berteruk bak tujuan Yaitu Pelabuhan Pasir Gudang, Singapura Jadi, menanku Kompon bayu lima rtuh Setiap kepala lima rtuh Yang bagi yang mati pisah di bawah tahun 2021 Yang mati dalam 2020 Nyoh nak bayu munteringit Cuma, yang tak bayu adalah tiket Penginapan, transport Lian pukul penerbangan Tes VCR atau SWEP Nyoh saga yang payah tak bayu Jadi, kadang-kadang katanya Dari saboh destinasi menuju destinasi lain Kadang katanya memerlukan dua leher malam Payah tak eh bah hotel Jadi, kos yang habis adalah Sekitar nyantagai Ya, menan Jadi, le habis dalam perjalanan sebenarnya Minya tiket hanapadubna Dan minya kompon pun hanapadubna Tapi yang le habis kerana katanya Kawam lebih batam Payah tak eh bah hotel teruk meroboh tempat Jadi, nyanku Payah tak eh transport teruk meroboh tempat Jadi, inanku yang menyebabkan le habis Dan makan minum lah Ya, mbak Selamat, selamat, selamat Ya, selamat jalan Ya, menuju U Johor Baru Ya, ke perangkat lebar bas Dari Kuala Lumpur Syederalun Jafar Insharubi Serambi On TV Baik, Syederalun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Johor Baru Sampai jumpa lagi di Johor Baru Ya, menuju Seorang Jafar Insharubi Sampai jumpa lagi di Johor Baru Sampai jumpa lagi di Johor Baru Sampai jumpa lagi di Johor Baru